Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rezekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini atau info pkh hari ini yaitu ada kabar buruk dari pusat bagi para penerima manfaat pkh dan bpnt tiga bantuan yang ditunggu-tunggu oleh kpm pkh dan bpnt ini berpotensi mengalami keterlambatan cairnya yaitu untuk bansos atensi anak yatim dan uang pencairan pkh tahap 3 2022 dan juga yang sedang ditunggu-tunggu bpnt alokasi bulan juni nah para kpm ini harus bersabar dan harus ikhlas menunggu pencairannya nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info pkh hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para kpm pkh dan bpnt bahwasannya ada informasi penting bagi para kpm pkh dan bpnt ada 3 bantuan sosial yang sedang ditunggu-tunggu oleh para kpm pkh dan bpnt ini berpotensi akan terlambat cairnya nah 3 bantuan apa saja yang bakal terlambat cairnya itu yang pertama ini untuk bansos atensi anak yatim dan untuk pencairan pkh tahap 3 2022 serta bpnt alokasi bulan juni baik langsung saja yang pertama yaitu anggaran program bantuan untuk 4 juta anak yatim yang diusulkan oleh pihak kementerian sosial ini tak kunjung disetujui oleh pihak kementerian keuangan menteri sosial ibu tri risma hari ini bahkan sudah mengirimkan surat kepada presiden jokowi dodok tetapi dana tersebut tidak kunjung dicairkan menteri sosial ibu risma menjelaskan pihaknya ini merencanakan program bantuan atensi bagi 4 juta 23.622 anak yatim piatu maupun bagi anak yatim saja yaitu pada tahun 2022 ini indeks bantuan atensi yang diberikan ini sebesar 200 ribu rupiah per bulan untuk per anak selama 12 bulan ibu risma mengaku sudah sempat bertemu dengan pihak wakil menteri keuangan bapak suhaisil nazara untuk membahas hal ini pada beberapa hari yang lalu namun hingga ibu risma menggelar rapat bersama komisi 8 dprri kemarin pada hari senin tanggal 6 bulan juni tahun 2022 anggaran tersebut belum juga diterima oleh kemensos dan masih terus diusulkan kemudian kita lanjut berita pkh dan bpnt hari ini selanjutnya untuk bantuan yang kedua dan yang ketiga yang akan mengalami keterlambatan cairnya nah ini terkait dengan pencairan bpnt alokasi bulan juni dan pencairan pkh tahap 3 2022 dua bantuan yang sedang ditunggu-tunggu oleh para kpm ini berpotensi terlambat cairnya kepada para penerima manfaat pkh dan bpnt bagi para kpm pkh dan bpnt ini wajib mengetahui informasinya apa penyebabnya sehingga bisa terlambat cair bantuan yang sudah dinantikan tersebut nah pada beberapa hari yang lalu pihak kementerian sosial pusat ini telah melakukan rapat kerja dengan komisi 8 dprri di senayan nah pada rapat tersebut banyak sekali hal-hal penting yang disampaikan oleh ibu risma dan pihak kemensos kepada anggota dprri mulai dari aturan terbaru terkait penggolongan usia penerima bantuan pkh dan bpnt dan juga di dalam rapat kerja tersebut pihak kemensos pusat menyajikan laporan terkait dengan evaluasi dari hasil pencapaian kinerja kementerian sosial sampai pada pertengahan tahun atau sampai pada bulan juni 2022 ini kemudian informasi pentingnya mengenai pelaksanaan atau pencairan bantuan sosial sudah mencapai 52 persen diantaranya yang dilaporkan oleh kemensos ini telah melakukan percepatan penyaluran bantuan bpnt sembako dan juga selama 3 bulan mulai dari bulan januari hingga bulan maret melalui pt pos indonesia kemudian ibu risma dari pihak kementerian sosial juga melaporkan telah melakukan distribusi untuk penyaluran bantuan langsung tunai minyak goreng 300 ribu rupiah untuk alokasi 3 bulan dengan sasaran 20,56 juta penerima manfaat baik dari pkh maupun bpnt dan juga untuk pedagang kaki lima nah bantuan blt minyak goreng itu dilaporkan oleh ibu risma telah disalurkan sebanyak 20.358.250 kpm atau sebanyak 98 persen beliau melaporkan memang ada beberapa kpm yang belum menerima blt minyak goreng karena pada waktu pembagiannya bantuan langsung tunai untuk minyak goreng tersebut kpm tersebut tidak ada di tempat tinggalnya kemudian di dalam laporan kemensos kepada komisi 8 dprri tersebut ada berita yang kurang enak atau kabar buruk yaitu terkait dengan penyaluran bantuan bpnt alokasi bulan juni di tahun 2022 atau untuk pencairan pkh tahap 3 2022 mendatang seperti sudah kita ketahui bersama untuk bantuan bpnt alokasi bulan april dan bulan mei itu sudah diterima oleh para kpm pkh dan bpnt karena untuk bulan april ini di sebagian daerah itu dicairkan masuk ke dalam kartu kks para kpm pkh dan bpnt dan untuk bpnt bulan mei itu cair bersama dana blt minyak goreng yang mana diterima waktu itu sebesar 500 ribu rupiah dan untuk proses penyaluran bpnt bulan juni sampai saat ini belum tersalurkan kepada para kpm pkh dan bpnt meskipun saat ini untuk bantuan bpnt alokasi bulan juni ini sudah ditunggu-tunggu sekali pencairannya di bulan juni ini oleh para kpm nah sebenarnya untuk bantuan bpnt bulan juni 2022 ini akan segera disalurkan oleh kemensos sebab pada aplikasi cek bansos yang ada jika kalian mengecek status penyaluran bpnt bulan juni status penyaluran bpntnya itu sudah pemeriksaan om span oleh bang himbara nah perlu diketahui bagi para kpm pkh dan bpnt aplikasi om span ini adalah yang biasa dipakai oleh bang himbara sebelum mencairkan bantuan sosial untuk mengecek benar atau tidaknya data para penerima bantuan pkh dan bpnt nah berdasarkan pemaparan dari pihak kementerian sosial republik indonesia kepada pihak dprri itu ada struktur organisasi baru atau sotk baru di kantor kementerian sosial pusat di jakarta per tanggal 26 april tahun 2022 ini dan ini akan mengakibatkan untuk periode bulan juni atau bpnt bulan juni dan pencairan pkh tahap 3 2022 mendatang akan mengalami keterlambatan cairnya karena yang menangani proses penyaluran bantuan pkh dan bpntnya ini adalah sotk atau struktur organisasi yang baru nah seperti yang disampaikan oleh pihak kementerian sosial untuk pendistribusian bansos bpnt sembako alokasi bulan juni tahun 2022 itu belum bisa disalurkan karena adanya proses repisi dipak sesuai struktur organisasi yang baru atau sotk baru nah rencana penggunaan anggaran ini belum disetujui oleh bapenas dan pihak kementerian keuangan republik indonesia nah apabila pada bulan juni ini ataupun dalam satu bulan itu belum selesai maka untuk proses pencairan pkh tahap 3 2022 ini juga akan mengalami keterlambatan cairnya jadi para penerima manfaat pkh dan bpnt ini harus bisa bersabar dulu dan memahami apa yang sedang terjadi di pusat atau di kantor pusat kementerian sosial republik indonesia nah demikian tadi informasi pkh terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua dan salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.